Intro Mohon kiranya mendukung channel ini Dengan mengklik tombol subscribe Dan aktifkan juga icon loncengnya Like, Comment, and Share Ini bukan aksi demonstrasi Ini juga bukan aksi unjuk rasa Yang membawa-bawa simbol agama Ini adalah pawai iman ribuan kaum muda Kristen Katolik Di tengah-tengah sekularisme Perancis Tradisi berjalan kaki Sudah dilakukan oleh umat Kristen Katolik Perancis Sejak abad ke-12 Tradisi tersebut masih diteruskan hingga saat ini Dengan nama Ziarah Pantekosta Chartres, Ziarah Chartres, atau Ziarah Paris Chartres Yang sudah dimulai sejak tahun 1983 Ziarah dimulai pada hari Sabtu pagi sebelum Pantekosta Dan berakhir pada hari Senin sore setelah Pantekosta Diawali Misa di Katedral Notre Dame Paris pada hari Sabtu pagi Kemudian dilanjutkan dengan pawai berjalan kaki menyusuri jalan kota Paris Melalui pedesaan Perancis yang indah Sepanjang perjalanan Sepanjang perjalanan, para peserta berdoa Rosario Bernyanyi, dan bercakap satu dengan yang lain Mereka berhenti hanya untuk melaksanakan Misa Dan berkema saat malam tiba Setiap peserta dibagi dalam kelompok yang berjalan beriringan Setiap kelompok didampingi seorang pendeta sebagai pembimbing rohani Tiga Misa berlangsung selama perjalanan Ziarah Masing-masing dalam bentuk yang luar biasa Meskipun banyak juga Misa pribadi Peserta Ziarah dibagi dalam empat kelompok usia Dengan berbagai kesulitan dan kecepatan Termasuk kelompok keluarga Dimana orang tua dan anak-anak hanya menjalani Sebagian dari rute yang telah ditentukan Ada juga pasukan pramuka katolik Banyak diantara peserta berjalan sambil membawa salib Spanduk dengan gambar santo pelindung Dan bendera asal negara mereka Peserta Ziarah memang bukan hanya warga Perancis saja Tetapi berasal dari berbagai negara di seluruh dunia Mereka datang untuk berziarah dan saling mendoakan Mendoakan pergumulan pribadi Mendoakan bangsa dan negara Seorang anak berusia 16 tahun asal Irlandia Membawa bendera Irlandia dengan kaki bayi yang dilukis Ini untuk mewakili niat doanya bagi bayi yang belum lahir Setelah aborsi dilegalkan di negaranya Majed Kasowa Seorang katolik yang jauh-jauh datang dari Suriah Niatnya berziarah untuk mendoakan perdamaian di negaranya Itu hanya bagian terkecil Dari banyaknya doa dan harapan para peziarah yang datang dari tahun ke tahun Ada begitu banyak orang turun ke jalan untuk menyaksikan iring-iringan peziarah yang lewat Setiap tahun, orang-orang bertanya Apakah mereka dapat mengikuti kami? Kata Harvey Rowland, Wakil Presiden Notre Dame Kepada CNI, Stasiun Berita Katolik Kata Rowland lebih lanjut Dua tahun lalu, ada seorang wanita yang dikejutkan oleh anak-anak yang berjalan Dia bertanya, bolehkah saya mengikuti Anda? Dia melakukannya, dan enam bulan kemudian dia meminta untuk dibaptiskan Ada banyak panggilan juga telah ditemukan, atau dikukuhkan Bagi kaum muda saat mereka dengan penuh doa menjalani ziarah Perjalanan berakhir ketika para peserta tiba di Katedral Notre Dame Chartres Pada hari Senin setelah Pantai Kosta Kedatangan rombongan peziarah disambut dentingan lonceng gereja bersahut-sahutan Misa Sore diadakan sebagai penutup rangkaian ziarah Katedral Chartres, dibangun antara tahun 1194 dan 1220 Telah menjadi tujuan ziarah penting sepanjang sejarah Perancis Karena peninggalan kerudung perawan Maria dan jendela mawar biru Yang menggambarkan Maria memegang Kristus Ziarah Pantakosta Chartres Salah satu ziarah yang terbesar di Eropa Barat Baik dalam jumlah peserta maupun jarak yang ditempuh Tahun ini ziarah Pantai Kosta Chartres Akan diadakan lagi pada tanggal 4 sampai tanggal 6 Juni tahun 2022 Mungkin ada di antara sobat sang gembala yang tertarik untuk bergabung Kibarkan bendera merah putih di antara rombongan peziarah Kibarkan bergabung Kibarkan bergabung Mohon kiranya mendukung channel ini Dengan mengklik tombol subscribe Dan aktifkan juga icon loncengnya Like, Comment, and Share Kibarkan bergabung Kibarkan bergabung Kibarkan bergabung